Hai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya akan mengganti drain pump mesin cuci front loading LG ya teman-teman di sini mesin cuci front loading LG ini sudah lama ya jadi dia sering mengadat kadang lancar kadang macet-macet gitu ya harus dipukul-pukul gitu ya harus di bagian trendpump ini ya pada kesempatan kali ini saya akan mengganti trendpumpnya ini ya ini punya Samsung ya tapi katanya bisa dipakai untuk bentuknya mirip ya dipakai untuk edisi juga bisa ini kita harus bongkar semuanya ini ya depannya sini untuk melepas trendpump ya dan menggantinya ya teman-teman kita lepas bodi-bodinya cover depannya ini semuanya dilepas jangan lupa stekernya dicabut dulu ya stekernya aduh atas ya supaya nggak setrum lalu kita bongkar semuanya ya teman-teman selamat menikmati 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 ya sudah terbuka ya teman-teman sudah terlihat ya train pump nya sekarang tinggal kita lepas ya lepasnya juga harus ekstra hati-hati ya pelan juga karena ada klaim yang cukup kuat di bagian train pump ini ya teman-teman itu klaimnya untuk menahan air ya karena posisinya dibawah jadi harus ya sedikit platen gitulah ya teman-teman saya dekatkan coba saya dekatkan karena posisinya itu sempit ya hanya muat luk tangan saja ya teman-teman ya kita dekatkan ya ini ada dua klaim ya disini 12 ini untuk pegang ke pembuangan ini yang dari tabung ya mungkin ya terlihat jelas kita lepas ininya dulu ya teman-teman kita lepas soketnya ya caput saja seperti ini ya soketnya kita caput teman-teman ya teman-teman hati-hati ya keras banget ini dua klaim 12 yang satu kelihatannya di kamera ya 12 ini diтяpca pencapat 5 11 jawab selamat menikmati kasih ini dulu ternyata lebih kecil itu ada yang kekali kecil kita klaimnya pas masukkan disini ya teman-teman nanti jadi nggak susah saat memasukkan ini saya kasih pipa ya segini supaya nanti tinggal tet kita masukkan sana sudah lepas ya dua selang ini kita tinggal dua selang menghubung dari tabung sampai ke pembuangan sekarang tinggal kita lepas dinamot drain drain pump ya teman-teman tinggal lepas lalu ini kita ganti ini kita ganti ya ganti dengan ini kayaknya sama sih oke ya ini teman-teman sudah saya bongkar ini kondisinya seperti ini ya sudah oblak ya jadi mudah nyangkut ya karena disini ada lilitan dan magnet bila dia tidak presisi seperti pasangin ya itu akan nyantol ya jadi dia nggak mau berputar di gedor-gedor ya seperti ini nanti kita ganti ganti yang ini kalau ini sepan ya kalau ini sudah oblak kita ganti ya teman-teman dulu ini sudah pernah aku bersihkan ya teman-teman tapi mungkin karena sudah lama hampir enam tahun tujuh tahun seumuran anak saya ya jadi mungkin capek mungkin ya jadi minta ganti sebenarnya sih untuk yang luaran masih bagus ya tapi biasanya kendalanya di bagian asnya ini ya teman-teman lihat oblak ya teman-teman ini udah oblak sehingga harus duduk-duduk kalau tidak duduk-duduk ke muter dan tujian langsung lama banget ah kita coba apakah masuk ya Bismillahirrohmanirrohim ya teman-teman ternyata masuk ya jadi bener ini beli diganti merk Samsung masih jadi ya seperti ini tinggal kita kita skrup aja skrup-skrup sini 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 Oh salah ini sebelah sini teman-teman jangan terlalu keras ya karena ini plastik bahannya bila terlalu keras nanti dudukannya kerasnya lonyut ya jadi yang penting udah sepan aja enggak apa-apa seperti ini set iya oke iya udah kencang lah ya hasilnya ya teman-teman kita lihat di sini bakal berputar berputar ya putar ya sama oke pasang covernya kalau jadi kalau nggak jadi nggak pakai cover juga nggak apa-apa iya ternyata nggak jadi teman-teman karena beda bentuknya ya seperti ini oke covernya nggak dipasang nggak apa-apa ya teman-teman enggak begitu oke ternyata ke atas ke atas pukul oh ternyata te muchos lembox lembox